Ya, banyak, kalau saya kan boleh dibilang adalah orang yang sudah lama di pasar modal ya, artinya saya mulai berkecimpung dalam dunia pasar modal, investasi, dan lain sebagainya sejak usia 18 tahun, hari ini saya usia 37 tahun, saya merasa bahwa memang tidak bisa lagi kita itu kabur atau berbohong dengan kenyataan lah. Dengan menuliskan harga saham dibatasi dengan RP50 yang ada itu dari dulu saya sudah bilang bahwa ternyata ini bukan cara kita melihat kenyataan yang benar. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Entah kenapa saya suka batiknya Mas Ryan malam-malam ini. Ya, ini serisnya batik versi kontemporer Thor, ini ada Avenger Thor. Padahal jawabannya cukup, terima kasih gitu ya. Kelihatan ya, kelihatan ikin aja. Dia makin jadi loh. Nggak sekalian berdiri Mas Ryan. Nanti mau pesen pre-order ya, mau gitu. Boleh, boleh, boleh. Udah catang biru batiknya ya. Sehat Pak Sayan? Alhamdulillah sehat dong. Oke, makasih. Ini beneran apa enggak sih saham udah menuju ke 1 rupiah ini? Mungkin kita pertajam ya. Jadi sekarang itu Bursa Efek Indonesia itu kan sebenarnya dulu kalau kita mengikuti bahwa saham di Bursa Efek Indonesia itu ada satu paradigma bahwa paling murah RP50. Seperti itu. Nah, nanti akan ada fraksi-fraksi harganya ya. Nah, sekarang itu dengan adanya papan pemantauan khusus yang mungkin saya lupa kita pernah bahas atau tidak. Papan pemantauan khusus itu per hari ini tuh ada 160-an saham. Tepatnya 169 dan membuat harga saham itu tidak di cap lagi batas bawahnya menjadi RP50. Ah, oke. Ya, dan pada saat ini ternyata yang di bawah 50 itu lumayan banyak ya. Kalau kita ngikutin angkanya tuh saya lagi coba untuk merekap bahwa yang less than ya. 50 itu sekarang sudah ada 26 saham. Dan sudah ada yang mencapai RP4 rupiah per satu lembar. Nah, ini akhirnya membuat pemahaman baru bahwa harga saham itu memang sebenarnya memang bisa turun ke harga berapapun bahkan menjadi 0 rupiah. Jadi, kita harus lebih waspada, lebih dewasa ya. Jadi, kalau mau belajar lebih jauh, sadar atau tidak bahwa sekitar tahun 2017, seingat sekali itu terakhir kita mengkampanyekan gerakan Nampung Saham ya. Sebenarnya program itu bukan dihentikan, tapi ada chapter-chapter yang sebenarnya dibawa program oleh Bursa Efek Indonesia dan jajaran direksi dan manajemennya. Bahwa akibat daripada satu kempen yang begitu hebat, membuat banyak orang yang hadir akibat kampanye nabung saham, bahwa menabung itu bukan hanya uang tapi juga bisa saham, maka kita sadar bahwa begitu banyaknya orang yang datang ini, perlu juga satu program baru yang mana disebut pendewasaan atau pembelajaran bagi semua yang sudah join. Kita juga tahu pada saat pandemi itu, investor jadi cukup banyak ya datang ke Bursa Efek Indonesia, menjapai pecah rekor yang selama ini tidak sampai di level tersebut. Jadi, program-program pendewasaan itu juga bukan hanya mendewasakan dari sudut pandang investornya, namun juga harus dari pihak Bursa Efek Indonesia itu mulai memprovide data-data yang jauh lebih advance lagi. Dulu, kalau saya belajar tahun 2004-2005 ya, itu nyari harga saham aja susah sekali di Indonesia. Nah, beda sekali dengan pada saat itu pun ketika kita mencari harga saham di luar negeri, itu sudah jauh lebih advance ya, boleh dibilang lebih lengkap. Hari ini dengan adanya platform yang dibuat langsung juga dari Bursa Efek Indonesia gitu, itu membuat data pasar jadi jauh lebih terbuka buat kita investor retail. Lain daripada itu ya dampaknya yang barusan, yaitu harga saham pun sekarang tidak membuat orang memindset bahwa jangan khawatir lah kalau sudah beli RP50, sudah paling bawah, nanti akan naik. Padahal selain itu juga ada pasar non-reguler yang disebut dengan pasar negosiasi. Harga sahamnya tetap di bawah Rp50.000. Nah, hal-hal seperti itu sekarang sudah mulai dibuka dan didewasakan. Ini adalah suatu hal yang menurut saya cukup bagus sih, biar kita itu lebih. Tapi ini pejabat utamanya, apakah mungkin ada yang disampaikan Mas Rian, aturan baru itu tentang papan pantau khusus ya. Jadi, para investor itu apakah harus berbodong-bodong cabut dengan aturan itu atau bagaimana? Sehingga saham itu kok kayaknya nilainya anjlok banget Mas Rian. Bukan anjlok, tapi jadi realistis ya. Lebih realistis ya. Realistis gini loh, kalau saya kan tadi bilang, ah saham itu RP50 paling murah karena nggak ada yang lebih bawah dari Rp50.000. Ya betul, yang tertulis di papan. Tapi ada saja transaksi yang dilakukan di luar daripada bursanya, yaitu bukan transaksi yang tercantum pada pasar reguler yang ada. Tapi kan, misalnya saya kata Mas Daril. Mas Daril, saya dong saham saya mau Rp50.000 juga nggak laku. Mas Daril bayarin deh Rp30.000. Ah yaudah, kalau kamu saya bayar, kamu ya transfer aja sahamnya ke tempat saya. Dari ini kan terjadi sesuatu negosiasi yang di luar daripada pasar reguler ini kan. Jadi, bukan artinya Rp50.000 adalah harga yang paling murah kan. Ah, oke. Sudah bilang dari jauh-jauh bahwa Rp50.000 itu tidak bisa disebut saham yang disebut murah. Kenapa? Karena pasar negosiasi kan kita tidak tahu. Jadi, realistis itu memang kondisi hari ini menjadi sesuatu yang realistis dan adanya papan pemantauan khusus juga sebenarnya meniru juga dari bursa Amerika, bursa Singapura. Bahwa di listing, bahwa yang pihak-pihak yang mungkin sedang dalam masalah, dalam masuk ke dalam papan pemantauan khusus kan berbagai macam elemen. Masyarakat kan juga sibuk setiap hari kerja pada hari biasa. Masa dia tidak bisa mendapatkan informasi yang ternyata tidak terlalu baik bagi perusahaan tersebut? Bisa saja dia ditawarkan temannya. Bisa saja mungkin lagi ada press release di media. Atau juga mungkin menggunakan jasa influencer tertentu untuk kepentingan memasarkan barang-barang yang mungkin tidak terlalu laku kan. Kalau barang kan barang laku di pasarin, masuk akal. Tapi kan juga masuk akal barang yang tidak laku di pasarin kan juga teori iklan juga begitu kan untuk memasarkan barang yang tidak terlalu laku juga. Kalau ada tulus yang digunakan ya, itu influencer tadi gitu ya. Iya, jadi ini sebenarnya membuat yang namanya realistic investor sih sebenarnya. Oke, baik. Nanti di sesi kedua kita akan bahas apakah ini kabar yang mengembirakan atau justru kabar yang mau sepadai. Saya masih berkutat kepada satuan saya di awal tadi, Mas Alin. Kalau memang ini kabar yang mengembirakan, apa yang harus dilakukan? Dan sebaliknya kalau memang ini cukup mengkhawatirkan, apa juga yang harus dilakukan? Kita bahas itu ya, Mas, di sesi kedua ya. Dihadapkan dengan sebuah pertanyaan ya. Saham di Indonesia menuju 1 rupiah. Ini adalah sepertanyaan masuk, Mas Ryan. Dari Ibu Ulfa. Dengerin judulnya sudah harap-harap cemas gembira sih. Tapi Mas Daryl tadi bilang, katanya, apakah ini mengancam atau justru membahagiakan? Jadi terpaksa dengerin sampai sesi akhir. Oke, terima kasih Ibu Ulfa. Mungkin kita jujur dulu, Mas Ryan. Kalau secara pemahaman seorang Ryan Philbert, saya nggak tahu apakah ini membahagiakan, membanggakan, mengembirakan, atau justru menjadi sebuah ancaman. Kita lihat dari perspektif yang berbeda dulu, Mas Ryan. Kalau seandainya ini membahagiakan, apa maksudnya, letak bahagianya itu di mana? Dan sebaliknya, kalau justru ini mengancam, letak mengancamnya di mana? Ya, banyak. Kalau saya kan boleh dibilang adalah orang yang sudah lama di pasar modal ya. Artinya, saya mulai berkecimpung dalam dunia pasar modal, investasi, dan lain sebagainya sejak usia 18 tahun. Hari ini saya usia 37 tahun. Saya merasa bahwa memang tidak bisa lagi kita itu kabur atau berbohong dengan kenyataan. Dengan menuliskan harga saham dibatasi dengan RP50. Yang ada itu, dari dulu saya sudah bilang bahwa ternyata ini bukan cara kita melihat kenyataan yang benar. Artinya kan orang banyak yang mengambil kesempatan. Sebenarnya, saya tahu teman-teman saya juga yang trading, yang pengen trading harian itu berusaha untuk mengambil harga-harga saham yang kurang dari 100 rupiah. Agar bisa trading harian. Jadi, dengan terjadinya trading harian seperti itu, ya volume transaksi menjadi baik, jadi bagus, jadi tinggi. Tapi tetap saja, di situ ada bahaya-bahaya yang jauh lebih besar dibandingkan trading itu sendiri. Kenapa ya? Karena saham-saham yang memiliki harga yang murah, biasanya hati-hati terbalik dengan murah dan murahan. Kalau murah itu barangnya bagus, berarti disebut under value. Tapi kalau dia murah dan ternyata murahan, maka sebenarnya harga yang ditawarin murah itu lebih murah lagi daripada yang sudah ditampilkan. Itu menjadi sesuatu yang, quote-unquote, seperti membohongi keadaan bahwa saya ini baik-baik saja loh, saham saya 50. Oh, ternyata bukan 50 loh. Nah, itu kan artinya membohongi kenyataan ya. Dengan kita lepaskan harga saham ini menjadi, ya bukan lagi bottomnya adalah 50, bergerak bisa turun, bahkan saya mendapati harga saham bisa mencapai harga 4, harga 5, harga 6, harga 8, harga 10, dan yang ada di dalam papan pemantauan khusus itu ada 15 saham yang masuk ke harga di bawah 50. Ini membuat kita bisa sadar bahwa, oh ternyata harga realistisnya bisa seperti itu, dan bahkan mungkin ini bisa lebih rendah lagi. Sehingga kita sadar, lah masa iya? Coba kita berpikir, perusahaannya itu sudah tidak pernah melaporkan laporan keuangan, modalnya negatif, tidak pernah ada transaksi. Masa disamaratakan dengan harga RP50 dengan perusahaan yang masih memiliki volume transaksi, masih melaporkan laporan keuangan, apakah itu benar-benar mencirikan harga sebenarnya? Atau jangan-jangan dia dalam ambang kepailitan lah, benar-benar sudah dalam proses kurasi. Kok bisa disamaratakan dengan RP50? Dengan yang lain? Apa benar value-nya segitu? Nah, itu kan membuat pasar menjadi tidak dewasa. Jadi ya, bagi saya, saya sih senang ya, karena akhirnya kita bisa menghadapi kenyataan terburuk bahwa investasi saham itu memang ada risikonya dengan kita bisa mengalami kehilangan uang kita dengan kalau perusahaan itu bangkrut. Kalau harga saham dari harga 100 menjadi 1 rupiah, bukankah itu kehilangan nilai 99%? Itu kan sama dengan hilang semua dong? Banyaknya sekarang Anda taruh uang 100 perak, sekarang tinggal 1 perak coba. Bukankah itu namanya loss juga, dan bahkan itu mungkin total loss. Mungkin ya sudah mendingan dibuang sejak laut kan, benar nggak? Tapi kan mungkin saja 1 menjadi 100. Nah ya, ini adalah perkara yang berbeda. Kita tidak bicara mengenai potensial profit or gain di sini. Kita bicara yang namanya loss dan unrealized loss yang mungkin akan menjadi realized loss kan buat kita. Berarti ini berbicara mengenai kenyataan terpahit investasi, bahwa investasi itu ada risikonya. Apalagi investasi saham. Ini berarti penyebab juga ya para investor berbenar-benar cabut ya Mas Ren ya? Ya, kalau investor yang memang belum pantas untuk di saham, tolong minggir saja lah daripada pasarnya juga akhirnya membuat kita bersungut-sungut, yang mungkin jadi jantung diri, dan lain sebagainya. Saya setuju gitu, ketika ada investor begitu banyak, itu banyakan yang nggak ngerti daripada yang ngerti yang datang. Kenapa? Karena dia diajak tarik temannya. Begitu dia cari temannya, ya cuma ngasih tau euforianya bahwa, eh keren loh gue loh, lihat nih ya, dari harga 50 perak gue bisa ke goceng. Bagus. Oke, tapi jangan lupa ada cerita di balik itu juga. Nah itu yang disebut realistis ya, seperti itu. Mas, kalau kita melihat para pemain saham pemula, ini kan mendengar angka 1 rupiah itu kan kayaknya tuh, ah kok murah benar gitu ya. Jadi seakan-akan mereka tuh berharap bahwa ini bisa memiliki sahamnya. Nah bagaimana dengan orang-orang pemula yang memang perlu edukasi, Mas? Kan program ini memang dikhususkan untuk memberikan inspirasi, edukasi, dan perkembang investasi. Apa sih yang harus mereka lakukan agar, bahwa ini tuh sebetulnya ya bagi sebagian orang tuh cukup membagakan, tapi ada juga ancaman di balik itu. Bentuk edukasi seperti apa yang mungkin smart listeners perlu dapatkan? Ya, jadi sebenarnya gini ya, siapapun itu bisa menjadi seorang penaksir harga lah. Tapi semakin ngerti, semakin bisa naksir harga dengan baik. Kalau saya itu nggak terlalu ngerti, tiba-tiba ada orang nawarin batu di jalan gitu ya, karena saya nggak suka batu, ya saya jadi mau naksir harga berapa yang matas harganya gitu ya. Tapi kalau saya bilang, oh ini batu ini bagus loh, ini batu alam nih loh, ini oke loh. Ini yang segede gini nih, di cerawang, oh ini oke sekali bisa buat pajangan, di gosok-gosok, bagus lah, ini jadi gerti gitu lah. Nah, jadi kembali lagi gini, yang namanya membeli saham adalah membeli perusahaan. Nah, perusahaan itu juga banyak ya, ada sektornya ya, sektor itu di saham itu ada healthcare, basic materials, ada sektor keuangan, transport logistik, teknologi, konsumer ada yang cyclical, ada yang non-cyclical, industrial, energi, infrastruktur, properti, and real estate banyak. Nah, sekarang, sama nggak sih melihat perusahaan basic material dan sektor keuangan, dijamin garansi uang kembali, jawabannya adalah beda dong. Kenapa? Contoh gini, kita bilang, perusahaan yang sehat yang utangnya kecil. Misal, karena kita punya common sense dalam, ya misalnya dalam dagang sehari-hari. Jangan lupa loh, kalau bank, itu kalau utangnya kecil, malah itu perusahaan berarti nggak dipercaya orang. Ya, betul. Nah, jadi berbalik 150 derajat kan, berarti bisa nggak ini dua ini ditaksir dengan cara yang sama? Nggak bisa. Berarti ya itulah perlunya meng-upgrade diri. Bo, Pak, tapi kalau kayak gitu ya, saya kapan bisa investasi? Betul. Kalau kayak gitu kan semua orang akan jiper dong. Gile, susah begitu ya. Yaudah, berarti mulailah tidak dengan saham. Mulailah dengan reksadana. Mulailah dengan ori. Bukan bisa begitu ya. Karena apa? Kita ini seperti memperbesar otot gitu. Kalau saya, aduh ya kemarin baru ada yang ini ya, atlet ya, yang meninggal ya. Wah, itu ngeri sekali ya. At the end, profesional saja, tidak luput dari bahaya loh. Hati-hati, itu udah kata-kata. Nah, apalagi kita. Kita baru hari ini, oh saya mau angkat beban, langsung angkat 200 yang benar loh. Memang ada stepping stone-nya kan. Saya angkat dulu 1 kilo, ah udah kuat, 3 kilo, angkat 5 kilo, 10 ya, go ahead silahkan. Nah, sama. Saham juga sama. Kita pertama kali, kita oke, loh gimana Pak, kalau saya masih melihat semua itu, saya nggak ngerti. Oke, karena membeli saham adalah membeli perusahaan, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang berpendapatan, atau nggak berpendapatan? Bodoh-bodohan aja nih. Berpendapatan. Perusahaan yang bagus itu yang pendapatannya lebih besar daripada biayanya, atau lebih besar biayanya dari pendapatan? Pertama, pendapatan lebih besar. Pendapatan, jadi ada common sense kayak gitu. Meskipun bisnis itu kadang nggak make sense. Loh, kok bisa? Iya. Contoh gini, loh zaman kemarin-kemarin itulah, era-era startup. Startup bisa bakar duit, ruginya gede, tapi kayaknya kok investornya pada masuk, bener nggak? Loh, saya kok nggak ngerti common sense-nya. Yaudah, berarti itu belum sampai porsimu, ototmu belum cukup sampai sana. Nah, angkat barbel yang lebih kecil lagi. Iya, jadi, kita itu mensegregasi atau memisahkan kondisi-kondisi tersebut di dalam pemikiran kita. Jangan kita mengikuti orang lain yang ototnya udah kuat. Loh, yang sudah kuat saja ototnya masa Yosi Sun itu lho. Ya kan? Sekarang merugi gede-gedean perusahaannya karena invest begitu banyak. Tanging juga tuh, dia bingung tuh. Waduh, salah, salah hitung ya. We work, evaluasi kegedean nih. Salah masuk. Iya kan? Pusing nih gue ya. Sama, orang yang udah ahli aja lagi, sakit gigi. Sakit jiwa ujung-ujungnya? Kalau sakit gigi berkelanjutan tidak bisa diatasi, sakit jiwa. Oke, oke. Ini Ibu Ulfa komentar lagi nih, Mas Rayan. Bentar ya, saya coba buka WhatsApp ya. Yo, boleh ya Bu Ulfa. saya sempat membaca, tapi hanya sepenggal Mas Rayan. Beritanya begini, bila tidak terjadi perubahan hingga Juli 2023, ada sekitar 153 emiten yang terdapat dalam situs IDX itu akan masuk dalam daftar pemantauan khusus dari Bursa Efek Indonesia. Ini maksudnya apa ya Mas Rayan? Ya, klasifikasi pemantauan khusus itu kan ada banyak ya, diklasifikasikannya Bu ya. Jadi sebelum dia masuk ke papan pemantauan khusus, dia akan masuk ke notasi khusus. Jadi dia ada dua step nih. Notasi khusus itu, dia ada banyak ya. Satu, contohnya, yang jelek ya, misalnya, bisa disebut jelek, misalnya ternyata, kalau menurut saya, perusahaan tidak berpendapatan itu jelek. Kalau menurut saya gitu. Kalau perusahaan sudah tidak ada berpendapatan, bukan perusahaan dong namanya. Iya dong, beneran. Ini berbisnis gitu kan. Lalu perusahaan itu ternyata belum melakukan pelaporan-laporan keuangan dalam 6 bulan, misalnya gitu. Nah, itu kan juga sesuatu yang kita bertanya. Loh, kok kamu sebagai perusahaan TBK yang tertulis katanya TBK kan harus melaporkan? Loh, kok kamu nggak lapor ya? Sorry, kok uangannya lagi sakit perut? Oh ya, oke, masuk akal. Tapi masa sakit perut 6 bulan? Kan begitu ya? Akal. Gitu ya. Lah, emang kalau orang keuangannya sakit perut 6 bulan, emang nggak ada yang gantikan? Itu perusahaan apa wartekan begitu? Iya dong, kalau kita mau stride to the point. Iya, logika aja. Kita main logika ya. Kan kamu katanya perusahaan besar, ya kan? Di setor orang 40 miliar, di setor orang 30 miliar. Lah, masa satu doang orang keuangan sakit perut selama 6 bulan? Nggak mampu gaji. Kan gitu kan, kalau kita mau sarkas-sarkasannya. Bener nggak? Lah ya, ketika dia masuk seperti itu dan ternyata tidak bisa mencukupi, dia akan diganjar sekarang dengan masuk ke papan pemantauan khusus. Jadi notasi khusus berkembang menjadi papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus itu baru-baru dibuat dan suka atau tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 papan. Ya, papan pemantauan khusus ini yang sebenarnya agak negatif sih sebenarnya dibandingkan papan yang lain. Papan utama, ini kan kelas saham-saham besar sekali listing pertama kalinya. Papan pengembangan, ini berarti kan yang kelasnya tidak utama, tapi pengembangan lah dengan modal di setor dan peraturan yang lebih longgar. Papan akselerasi buat perusahaan-perusahaan yang sifatnya startup dan rintisan. Papan ekonomi baru, berarti yang dia memberikan suatu konsep perekonomian modern yang bukan seperti klasifikasi saham-saham model zaman old lah, misalnya konstruksi lah, ya kan kayak gitu. Nah, jadi papan pemantauan khusus ini adalah suatu papan yang baru dan ya kalau dia tidak bisa mempertahankan diri atau keluar dari notasi khusus, saham notasi khusus, dia akan diganjar. Dan Juli ini masuk ke papan pemantauan khusus. Baik, kita masuk ke papan iklan dulu ya. Nanti sambung lagi. Papan iklan. Dan pembahasan ini mungkin akan mengkerujut tentang satu hal yang sepertinya perlu diwaspan atau tidak. Karena tadi saya sempat menanyakan hal itu dan juga Bu Ulfa menanyakan hal itu. Memang beberapa orang itu yang memang sudah ekspert di bidangnya. Ya, ada harap-harap jelasnya juga, tapi bagi yang baru mungkin ketika mendengar angka 1 rupiah itu kan cukup menggoda gitu. Tapi di balik itu ada banyak hal yang perlu diklarifikasi lagi. Baik, Mas Ayan. Mungkin kalau kita melihat dari istilah tadi ya. Papan apa namanya? Papan pemantauan khusus gitu ya. Apakah memang ini didesain untuk memberikan satu efek final terhadap saham-saham yang kurang bisa layak untuk dibeli oleh para investor atau bagaimana Mas Ayan? Kalau dari klasifikasinya itu bukan juga semuanya negatif ya. Sebentar ya. Kita coba untuk... Karena kan kalau kita bicara masalah pemantauan khusus itu kan seakan-akan bermasalah perlu mendapatkan atensi lebih gitu loh. Dan efeknya dengan harga menurut 1 rupiah itu kan cukup membuat kita berpikir gitu ya, Mas Ayan. Iya, kalau kita baca sebenarnya memang jadi dari papan pemantauan khusus ternyata ada 11 kriteria gitu ya. Iya, memang mayoritas mungkin agak mengkhawatirkan lah kalau boleh dibilang ya. Harga laporan keuangan audit terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik. Akuntan publik yang dibayar bilang gue nggak komen deh sama laporan keuangan lu kan serem juga ya. Lalu memiliki modal negatif pada laporan keuangan terakhir. Kan tinggal ditanya kalau modal negatif berarti bagaimana caranya kamu hidup? Oh, kamu berarti dari hutang. Oke. Iya kan? Nah, itu kan juga nggak oke. Lalu yang nomor enam ini ribet juga. Tidak memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat di bursa. Lah, berarti Selama ini? Lu selama ini gimana kan gitu ya? Iya, iya. Ya, karena terkait saham free float-nya. Jadi jumlah saham beredarnya kecil. Kalau jumlah saham beredarnya kecil itu kan jadi kecil perdagangannya. Kalau kecil perdagangannya transaksi sedikit aja harganya bisa bergerak sangat liar. Kalau liar naik. Kalau liar yang ambles turun kan kusut ya. Perusahaan itu dalam posisi PKPU, penundaan kewajiban memayarin hutang, pilot, batal damai. Berarti gelut, berarti batal damai kan jadi masalah besar ya perusahaan. Lalu dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama satu hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Lebih dari satu hari bursa. Ini kan mungkin kalau satu hari ya mungkin oke lah. Tapi kalau lebih dari satu hari juga mungkin ini nggak terlalu lah. Tapi ya biasa minta klarifikasi dan ini dan itu ya oke. Ini mungkin nggak terlalu berat gitu ya. Terus kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persediaan atau pemerintah dari OJK. Jadi OJK memberikan satu notifikasi khusus gitu kepada bursa efek Indonesia selaku SRO. Nah ya begini-beginilah yang mungkin boleh dibilang sebenarnya dengan adanya hal seperti ini kan selama ini mungkin kita miss ya. Bahwa kan saham di bursa efek Indonesia juga bukan 100 tapi 800-an. Dan ternyata ada kabarnya yang nggak oke juga ya ternyata sekarang ada 169 saham yang ada di dalam papan pemantauan khusus. Dan kalau ditambahin lagi akibat akhir Juli ini berarti dari 800 masuk berapa? Misalnya tambah 150, 300 lah. Buseh, 3 per 8. Tidak dalam kondisi yang sehat. Serius loh, 37-an persen kan gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu yang memang mendewasakan pasar sebenarnya juga membuat bursa juga harus lebih lebih apa ya boleh dibilang kalau menurut saya gimana nih yang kayak gini gitu kan. Karena kan kita juga sebagai seorang investor dengan mereka tercatat di bursa memberikan suatu kepercayaan juga. Kalau mereka memang ternyata hanya memenuhi dokumen hanya untuk tercatat kan berarti juga menjadi pertanyaan bagaimana dengan filtering yang dilakukan yang sudah berpanjang-panjang ria menggunakan seluruh tenaga untuk lembaga jasa keuangan. Ya, sekan ada banyak pihak yang terlibat dalam profesi pasar modal ya untuk bisa sebuah perusahaan listing. Berarti pada kemana loh? Atau aturan kan ternyata memang begitu loophole-nya kah? Kan kalau sampai 37,5% masuk ke papan pemantuan kursus nggak kita bilang berarti hampir gocam loh. Iya, separohnya ya. Yang tercatat 50% nggak layak. Lah kita jadi bilang loh, berarti kalau peluang saya untuk membeli satu kemungkinan saya gagal, saya separoh dong. Kok jadi mirip yang namanya saya lempar koin? Kayak judi kan jadi begitu? Ini ngegas di pihak yang lain ya. Bukan, itu udah ngegas juga sih. Mendingan minum dulu mas. Bukan, begini loh. Kalau tadi kan saya menyatakan bahwa emang kalau kamu belum layak jadi investor saham ya kamu seperti mau menyatakan itu kepada melawan si investor kan. Dan ini saya juga harus sadar loh. Kalau sekarang ternyata ditambahin 150 lagi, saya sebagai regulator, saya nggak bingung. Berarti kamu selama ini ngawasin 50% memang nggak layak, hampir 50%. Nggak pusing kamu. Kan gitu juga. Lagi kan sebagai investor tanya, loh kamu selama ini piye. Loh, kamu kan ingin dijaga oleh kamu juga. Berarti kamu menjaganya, ya gimana gitu. Iya. Ini masalah bersama. Udah, udah, udah nggak ngegas berarti. Mulai minum mas kalau masih ngegas mas. Nanti aja lah tanggung. Tanggung breaknya masih lama lah ini. Jadi gini mas, ini kan kita menginspirasi, mengedukasi juga gitu ya. Kan seperti yang kita ketahui bersama, kalau dalam tier ekonomi kan naik turunnya saham itu kan biasa. Based on permintaan, penawaran juga ada. Tapi, boleh nggak disampaikan, dengan judul kita hari ini, lebih banyak mana? Faktor eksternalkah penyebabnya? Atau faktor internal? Oke. Kalau dari yang kita utarakan sebenarnya, dari masuk ke papan pemantauan khusus, sehingga juga mereka bisa menuju RP1, sebenarnya pada akhirnya kita punya pendapat, bukan masalah beli dan jual berdasarkan demand and supply. Tapi pada akhirnya kita punya keyakinan bahwa harga saham itu akan menuju kepada nilai yang sebenarnya, dalam keadaan yang sebenarnya juga gitu. Jadi, ada satu kejadian harga saham melambung cukup tinggi. Pertanyaannya kembali, apakah perusahaan tersebut memang segitu nilainya? Artinya kita tidak bisa bohong bahwa perlu mengetahui investasi saham dalam nyaka panjang, fundamental itu penting. bukan kita bicara masalah trading doang. Nah, ini kayak gini-gini kan, orang jadi bingung ya, si Rani trader apa investor gitu kan. Kadang-kadang saya juga di komen, iya Pak, trader itu cuma buat uang kecil, orang kaya itu pakai investing, dalam hati gue emang duit lu lebih banyak apa dari gue ngulian gue kayak gitu kurang ajar. Tapi maksud saya beginilah, semua orang kan boleh dong berprofesi beda-beda. Jadi seorang trader memang nggak boleh. Boleh saja, profesi. Tapi jangan lupa loh, bahwa trading itu fokusnya kepada harga yang ada pada saat ini dan volume perdagangan. Kadang-kadang kita nggak lihat lagi fundamental perusahaannya. Tapi ketika kita menyimpan saham ini dalam nyaka panjang, kita perlu sadar bahwa dalam nyaka panjang, harga saham itu akan bergerak mengikuti kinerja pada fundamental dasar perusahaan tersebut. Apa fundamental dasar daripada perusahaan tersebut? Ada beberapa. Satu, sebenarnya adalah, misal ya, adalah good corporate governance perusahaan. Bagus nggak perusahaannya? Dua, apakah perusahaan itu berpendapatan? Yang ketiga, bagaimana melihat pendapatan dan pertumbuhannya lah, boleh dibilang, dan bagaimana keuntungan perusahaan itu sendiri. At the end of the day, mau enteng ngomong startup, mau up-up-up, mau seven-up, tetap aja, perusahaan diminta untung besok-besok. Kelihatan umurnya itu paham seven-up tuh. Iya, udah nggak ada, adanya sprit ya. Nggak boleh nyebut peran. Nggak boleh nyebut ya, oke. Mau ngomong apapun, perusahaan itu bakar duit, iya pada akhirnya disuruh untung. Karena investor itu ya bakal merasakan untung gitu. Jadi pasti gitu, mau untungnya dari jual saham perdana perusahaan tersebut dilempar ke publik, itu berarti dia lebih pintar aja dari ente gitu ya. Yang kedua ya silahkan dapat untung dari saham yang ada di publik. Tapi saham yang ada di publik bisa naik dan bisa bertahan kenaikannya, ya salah satunya dengan profitability perusahaan tersebut. Karena kalau dia rugi terus-menerus, ya ya apa dia itu berupa jadi yayasan, bisa TBK, kan nggak bisa. Jadi kalau secara profesi kabar ini, bagaimana harus dilihat secara profesionalisme-nya? Apakah dari profesi seorang investor itu bagus, atau dari kacamatanya trader bagus, Mas Layan? Ya, kalau trader itu sebenarnya nggak melihat ini ya bagus atau tidak, karena dia hanya melihat sesuai nggak dengan statistiknya, ada di dalam support dan resisten, ada trend following, ada swing trading, ada potensi berbalik arah, maka ya mari berdagang. Berarti mereka nggak fokus based on price ya? Price justru, tapi dia nggak fokus based on value. Oh, justru nggak based on value. Nilai perusahaan nggak penting buat dia, karena yang penting harga hari ini murah nggak? Harga hari ini mahal nggak? Tapi kalau dari profesi investor sendiri, investor itu ya perlu bisa lah melihat apakah perusahaan ini punya potensi tumbuh, gitu loh. Kenapa? Karena nggak mungkin kita menginvestasikan uang bila kita tidak melihat potensi perusahaannya untuk tumbuh buat apa. Iya kan? Itu yang memang dilihat investor, yaitu lah kembali kepada isi dalam daripada perusahaan itu. Baik, baik, baik. Satu komentarnya masuk, ini sebentar. Oh, dari Pak Abdi. Saya agak bingung mendengarkan bahasan dan judul malam hari ini, karena ada dua sisi yang memang harus disikapi secara bijak, dari sisi trader dan juga investor katanya. Oh, nggak mungkin nanti bisa lebih mengerucut ya, pembahasannya Mas Ryan, dengan judul yang diterapkan menuju 1 rupiah. Oke. Mau berkomentar? Silahkan. Ya, jadi judul pada hari ini memberikan satu gambaran bahwa harga saham itu pada hari ini bisa ke 1 rupiah loh. Dibanya dulu-dulu di Indonesia hanya terbatas sampai dengan 50. Sehingga ada investor-investor yang mungkin berpikir bahwa harga 50 adalah harga yang murah. Jadi menyadari bahwa bottom daripada sebuah saham adalah 50. Padahal saham itu dalam pasar negosiasi bisa saja di bawah 50. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa harga yang semakin murah itu juga menjadi kesadaran bagi kita bahwa kenaikan kecil saja memberikan persentase yang besar. Contoh, harga RP1 menjadi RP2 kan naik 100%. Tapi kan RP50 ke RP51 kan cuma 1 per 50, artinya 2%. Artinya sebenarnya kalau trader itu memang pada prinsip dasarnya kan suka untuk mencari keuntungan akibat selisih harga. Harga yang murah ini ya memang membuat fluktuasi, membuat persentase kemungkinan lebih cepat diraih. Ya, tapi kalau seorang trader melakukan trading pada saham-saham yang kecil, ya perlu siap adalah bahwa saham-saham seperti ini mungkin bukannya dia itu punya kinerja yang bagus, tapi memang ya murahan. Sehingga ya mungkin fluktuasi itu terjadi. Dan bisa saja kalau kita tidak disiplin, keesokan harinya dia bukan lompat, tapi dia jatuh lebih dalam lagi tanpa kita bisa melakukan penjualan. Jadi bagi seorang trader sebenarnya, ya ini menjadi suatu peluang oke. Tapi ya hati-hati ya bahwa semakin besar potensi keuntungan akibat selisih harganya misalnya dari RP1 ke RP2, RP2 ke RP3, itu kan lebih kecil harganya, persentasenya besar. Tapi di situ akan ada satu risiko yang lebih besar. Dan bagi investor, maka saat ini menjadi realistic investor. Kenapa? Harga sudah tidak bisa disebut harga 50 murah, tapi secara realnya kita bisa melihat harga itu bisa menuju RP1. Begitu. Baik-baik. Sebentar mas, sambung kasih terakhir nanti ya. Ada beberapa komentar yang masuk. Saya coba cicil satu persatu. Ini yang pertama dari Pak Andri. Pak Andri menanyakan begini, setelah-setelah Mas Ryan dan juga Mas Daril, boleh tidak mohon infonya, bagaimana caranya Mas Ryan untuk memulai sebagai investor saham bagi orang awam? Silakan. Sebenarnya selain papan pemantauan khusus, lalu ada notasi khusus dari saham, sebenarnya juga ada yang namanya indeks yang dibuat secara selektif memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut adalah yang baik dan sehat. Contohnya dengan adanya saham, indeks saham LQ45, indeks saham IDX30, lalu ada untuk saham indeks dividen high 20, ada yang growth juga. Nah, itu memberikan satu indikasi bila saham-saham itu bisa secara konsisten bertengger pada indeks tersebut dalam dua atau tiga semester, atau kan selalu diperbarui enam bulan sekali. Itu memberikan indikasi bahwa perusahaan-perusahaan atau saham-saham tersebut juga cukup konsisten memiliki kinerja yang stabil, seperti itu. Jadi, sebenarnya kita bisa memanfaatkan data yang sudah di-profit oleh bursa pada hari ini. Jadi, saya bahkan bilang bahwa indeks-indeks yang ada pada saat ini itu bisa kita jadikan sebagai rekomendasi saham secara quote-unquote ya. Yang tidak dibuat oleh kita, tapi yang dibuat oleh bursa. Artinya, kita tinggal manfaatkan nih, kalau ada saham yang tadinya ada di notasi khusus, tiba-tiba keluar dari notasi khusus, kita juga bisa berpikir bahwa perusahaan itu kinerjanya membaik loh. Iya dong. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kalau ada saham-saham yang bertahan di dalam indeks LQ45, berbulan-bulan lamanya, berperiode-periode bulan lamanya, ya berarti ini adalah perusahaan yang konsisten yang dianggap baik di bursa kita. Jadi, pemula sebenarnya malah bisa memanfaatkan indeks ini dengan baik. Bukan dengan ketakutan. Tapi kalau secara teknis, langkah awalnya seperti apa, Mas Rene? Apakah soal itu saya harus punya modal dulu atau mungkin juga punya knowledge dulu atau bagaimana untuk bisa memulai? Khususnya untuk menjadi investor saham bagi orang awam. Ya, karena ini namanya pasar modal, memang, sorry to say, memang harus punya modal, tapi nggak perlu modal yang besar. Misalnya, hari ini kan membeli saham, kita bilang harga sahamnya per lembar seribu. Satu lot kan seratus lembar. Artinya kan kita perlu seratus ribu. Dan saham-saham yang ada di kisaran seribu juga banyak yang memiliki kinerja pendapatan yang baik, memiliki profitability yang baik, bertumbuh, ada di LK45, bahkan ada di Jakarta Islamic Index, masuk ke dalam kategori syariah, memberikan dividen secara teratur. Ya kan berarti itu adalah, ya semakin banyak indeks-indeks yang mention dia, ya berarti secara nggak langsung saham itu bagus. Karena kita juga bisa bilang gitu dong. Gitu, seratus ribu gitu. Jadi ya memang betul, harus punya modal. Tapi nggak artinya punya modalnya harus ratus juta, lima juta, nggak gitu. Oke, baik-baik-baik. Sebentar, ini tadi ada Ibu Amelia, mana dia. Oh iya. Malah Mas Ryan, memungkinkankah kira-kira, kalau misalnya pendidikan tentang saham ini dimulai sejak dini, dan bagaimana hal yang perlu diterapkan, dan bagaimana hal yang perlu diterapkan, agar ini juga masuk dalam literasi pendidikan, di Indonesia? Ya, masalah yang ada itu sebenarnya bukan pasar modal itu tidak di-mention ke dalam pendidikan, ya. Saya juga ingat bahwa sudah masuk ke dalam ini ya, apa, kurikulum SMA. Bahkan sudah di-mention-mention juga di SMP, gitu ya. Bahkan di kuliahan juga ada namanya KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal, gitu. Cuma masalah utamanya di sini, menurut saya lebih kepada hal-hal yang lebih membumi, ya. Contoh, kita tidak menjadikan satu ini sebagai sebuah kebiasaan atau gaya hidup. Kita ada lah namanya harus olahraga dan lain sebagainya, sama seperti kehidupan di sekolah, gitu. Tapi ketika itu sudah dijadikan suatu program yang ada di kurikulum sekolah, memangnya Anda ketika sudah tidak sekolah dan kuliah mempertahankan diri untuk tetap berolahraga. Ya, ada juga sih yang masih. Tapi ada juga yang karena kita bilang, ah, sorry saya sudah sibuk. Sorry saya sudah punya anak. Saya nggak punya waktu. Lah, kalau makan ya kayak gini, gitu. Nah, artinya kan ya semua pelajaran-pelajaran itu kita sebenarnya sudah ke-mention, tapi tidak masuk sebagai sebuah gaya hidup. Makanya ketika saya suka pergi bersama regulator, saya bilang bahwa kita harus mengubah konsepnya itu menjadi investment is a lifestyle. Jadi kita bukan bicara mengenai pelajarannya lagi, tapi menjadi masuk ke dalam gaya hidup kita. Memang gaya hidup kita ini suka berinvestasi. Kita juga, ya sama kayak kata-kata bijaknya itu Elon Musk, misalnya gitu, dia bilang, kalau kamu itu punya teman, di mana teman-teman kamu itu hobinya spending terus, itu bukan teman yang membangun, tapi teman yang bersama melihat, eh gimana tuh potensinya, oh gimana lagi ada apa gitu ya. Mungkin akan membuat kita jadi berkembang, karena gaya hidup kita di sekitar lingkungan tersebut, gitu. Jadi, perkaranya sih sebenarnya, saya bilang ya pendidikannya memang kurang, ya betul. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi juga selain pendidikannya juga itu tidak masuk ke dalam kehidupan sehari-harinya, dan kehidupan sehari-hari itu kan juga dimulai dari keluarga-keluarganya, gitu ya. Bagaimana si anak ini bisa memulai investasi bila si orang tuanya juga tidak melakukan investasi? Bahkan orang tuanya mungkin dalam kondisi perencanaan keuangan yang ya minggu depan harus bayar uang sekolah anak baru disiapin sekarang. Berarti kan tidak sejalan dengan yang dimaksud, gitu kan. Kita menginginkan anak kita bisa mengenal dunia investasi dan keuangan, tapi kita sendiri ternyata investasi dan keuangannya berantakan. Terus bagaimana kejadian ini? Jadi memang harus masuk ke dalam gaya hidup. Sama kayak orang bilang gaya hidup sehat lah. Kamu harus sehat ya, jangan merokok. Misal gitu ya, karena ada orang yang memang rokok nggak bagus, karena satu-satunya iklan yang menulis mengenai hal yang buruk. Tapi, dia bagaimana mencontohkan itu kalau ternyata dia masih merokok juga? Misal, dengan kondisi seperti itu. Nah, itu susah, tidak kongruan kan? Masih ada komentar lanjutannya karena mengingat sekarang banyak sekali anak-anak sejak remaja itu hidup dengan hedonitas, kopiflexing, dan segala macam. Kan sayang uangnya, mendingan diinvestasikan. Baik. Iya, iya, iya itu. Gimana kalau misalnya orang tuanya tidak punya waktu? Akhirnya yang dilakukan adalah untuk menutup dosa kepada anak, diberikanlah fasilitas uang. Dan itu kan adalah salah satu cara yang nggak benar ya. kita tahu sama-sama. Jadi pada akhirnya adalah apakah kita juga bisa menjadi teladan buat anak kita? Itu adalah pertanyaan kembali buat kita loh. Kalau kita menginginkan misalnya, ayo dong kamu itu belajar gitu ya. Tapi kita cuma bilang, ya coba belajar. Tapi tidak dikasih tahu caranya belajar dan tidak mencontohkan bahwa, eh ini saya loh. Saya sampai hari ini masih ujian sertifikasi loh. Si Anda ngambil ujian sertifikasi baru saja saya daftar lead implementator ISO 27001 untuk upgrade level ke-2022. Dan saya cerita sama anak saya. Daddy minggu di sini mau ujian. Ih mau ujian. Oh apa lagi? Tujuannya agar ngasih tahu ke anak saya bahwa ini bapaknya pun sampai hari ini belajar. Dan ada proses harus belajar. Jadi nanti Sabtu sambil kamu main nanti Daddy mau baca-baca beberapa materi ya. Kenapa saya ngomong? Karena saya kepingin tahu mengasih tahu bahwa ada proses yang namanya memakan bagian sedikit waktu kita untuk belajar demi hal yang baik atau target yang kita inginkan. Nah poin itu yang harus sampai di dalam pola kehidupan kita terhadap anak. Ya memang akhirnya saya juga mikir punya anak nggak gampang juga. Baik-baik. Mas ini waktu kita udah nggak cukup banyak di sisa 2 menit terakhir boleh nggak kita ambil konklusinya tentang judul kita? Karena kita udah ngomong kemana-mana. Rp1 saham menuju Rp1 itu bukan isapan jempol terbukti yang ada dalam papan pemantauan khusus udah 15 saham itu di bawah Rp50. Pada keseluruhan saham yang ada di Pursa Efek Indonesia sudah ada 26 saham yang sudah ada di bawah Rp50. Dan bahkan ada yang sudah mendekati Rp1 beneran yaitu ada Rp4, Rp5, Rp6, dan Rp8 artinya di bawah Rp10. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya membuat kita sadar bahwa harga saham itu memang benar-benar bisa menuju nilai yang satu atau bahkan ya hilang. Nah itu adalah risiko dalam berinvestasi. Tapi jangan terlalu khawatir poin itu sebenarnya dengan adanya list seperti ini juga membuat kita tahu bahwa ada yang dalam pemantauan khusus tapi ada juga list yang saham-saham bagus. Dan bisa jadi juga saham yang tadinya hari ini dalam pemantauan khusus besok dia keluar dari pemantauan khusus berarti dia keluar dari lubang jarum. Atau membaikkan bisa saja dong. Perusahaan masa selalu buruk kan nggak juga dong. Itu perusahaannya Om Tony yang ada di Malaysia dari yang dia beli secara inisial Rp1 tiba-tiba jadi maskapai besar yang mengubah peta penerbangan. Luar biasa. Iya kan? Nah itu kan bisa seperti itu juga. Jadi lebih dewasa dalam berinvestasi. Enak nih bincangnya hari ini lebih dewasa dan bijak. Tadi ngegas gue diomelin. Minum udah jangan lupa. Thank you Mas Ryan edukasinya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.